Setelah pendukung tim Nasional Indonesia mulai berdatangan memenuhi area Stadion Nasional Bahrain jelang pertandingan Indonesia kontra Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sambil menyanyikan yal-yal dukungan untuk squad Garuda para supporter berkumpul di depan Stadion Nasional Bahrain mengenakan pakaian serba merah putih dan membawa beragam atribut mereka antusias mendukung tim Nasional Indonesia. Para supporter berharap semangat yang mereka berikan dapat menambah kekuatan squad Garuda dalam laga melawan Bahrain Kamis Malam. Supporter squad Garuda terus menuhi area Stadion Nasional Bahrain. Euphoria supporter dalam mendukung tim Nas. Setelah terlihat saudara bahkan sebelum gate stadion dibuka. Tim Nas Indonesia lantangku bernyanyi menangkan kembali. Sebelumnya para supporter tim Nas Garuda di Bahrain telah menyiapkan atribut khusus untuk mendukung J.I.J. dan kawan-kawan dalam menghadapi tuan rumah Bahrain. Salah satu yang disiapkan adalah bendera dukungan untuk tim Nas Indonesia. Bahkan mereka juga telah menyiapkan koreografi untuk menyemangati squad Garuda. Satu yang dipikiran saya saat ini bagaimana euphoria suasana terkini di Stadion Nasional Bahrain. Kita akan terhubung dengan WNI di Bahrain sekaligus Dewan Pemindah Garuda Bahrain Tanakung Priyantra. Selamat malam untuk Indonesia Pak Tanakung. Selamat malam Pak Ditya. Waduh ini saya harus bilang saya iri dengan Pak Tanakung dan semua WNI yang ada di sana. Ini nampaknya sudah siap sekali mendukung, memberikan semangat untuk para pemain tim Nas kita. Bagaimana? Tolong diceritakan, seperti apa suasana di sana, di stadion, kemeriahan yang mendukung tim Nas Garuda? Saat ini kebetulan baru saja ada maghrib waktu ke Bahrain. Tapi di suasana di sekitar stadion sudah penuh parkiran. Jadi sebenarnya parkiran akan penuh. Jadi, kalau boleh saya update dari sini. Ini saya tepat berada di depan Bahrain National Stadium. Bahrain ini kapasitasnya ada 24 ribu. Dari 24 ribu ini, untuk pendukung Indonesia kita diberi jatah 2.200. Dan Alhamdulillah sampai hari ini sudah sold out. Jadi, semua dikoordinir oleh Garuda Bahrain. Jadi, karena penjualannya secara offline, jadi teman-teman Garuda Bahrain mengkoordinir penjualan tiket. Karena sebagian pendukung kesebelasan tim Nas Indonesia berasal dari Qatar, Saudi, dan Uni Emirates, dan juga Oman. Sehingga untuk pembelian offline akan sangat sulit. Dan Alhamdulillah teman-teman dari Garuda Bahrain mengkoordinir semuanya dengan mudah. Dan saat ini parkiran sudah mulai penuh. Parkiran sudah mulai penuh. Dan warga Bahrain cukup antusias juga. Dan warga negara Indonesia luar biasa di sini. Luar biasa. Dari pagi puncaknya, sebelumnya kita juga sudah mengadakan nonton bareng yang diperakarsai oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Manama. Jadi, kita kolaborasi antara Garuda Bahrain, KBRI Manama, dan juga Indonesia diasporan itu. Wah, kalau kolaborasinya luar biasa, Pak Tanah Kung. Boleh dan diceritakan apa saja nih atribut pendukungnya. Saya sudah intim melihat Anda pakai scarf. Apalagi kira-kira yang dipakai untuk menunjukkan ini loh dukungan kami kepada Garuda. Oke, jadi kita sudah, kita sudah menyiapkan chance yang kita akan nyanyikan selama pertandingan nanti. Dan juga ada drum dari Garuda Qatar membawa beberapa alat musik properti. Dan juga kita akan membentangkan bendera pada saat penyanyian lagu Indonesia Raya. Bendera berukuran 2x10 meter. Dan juga ada sepanduk. Dan kita juga menyiapkan beberapa koreografi nanti. Koreografi seperti apa tuh Pak Tanah Kung? Boleh dikasih mungkin kisih-kisihnya sedikit? Apa yang akan ditampilkan? Lantai akan kami update di lapangan. Jadi, tadi kita sudah mempersiapkan jam 4 waktu Bahrain. Jadi, luar biasa teman-teman jam 4 walaupun pertandingan mulai jam 7 jam 4 kita minta. Sudah latihan ya? Karena kita akan menyiapkan koreo. Wah, jadi ini berjam-jam sudah mempersiapkan koreografinya. Demi menunjukkan koreografi untuk mendukung Garuda nanti. Bagaimana mengkoordinir para pendukung tim Nas ini untuk tadi ada latihan koreografi, terus kemudian bawa atribut lain untuk sama-sama menonton, menyiapkan bendera juga nih kalau kita lihat. Boleh diceritakan bagaimana koordinasinya? Koordinasi, jadi kebetulan GCC ini, di negara Teluk ini ada Saudi, ada Qatar, dan ada Bahrain yang mempunyai organisasi namanya Garuda, Garuda GCC. Jadi, kita koordinasi lewat Garuda GCC. Lewat koordinasi mereka, jadi nanti kita sebagai tuan rumah kita yang akan memimpin. Seperti itu. Terus, untuk tim-tim kita, kita secara guler, terutama ketika ada Indonesia bertanding, kita melakukan nonton bareng. Nah, sekaligus nonton bareng, kita bakal lihat. Biasanya seperti itu, Mbak. Oke, oke. Saya tidak salah menengarnya ya. Terakhir, kalau begitu, Pak Tanakung, paling ingin melihat penampilan siapa nanti? Kan ada dua orang yang tunggu-tunggu. Ini adalah penampilan terbaru mereka. Begitu ada Miss, kemudian juga ada Liano. Siapa-siapa yang akan menjadi ditunggu-tunggu, yang paling tunggu-tunggu lah oleh Anda terutama? Kalau saya secara pribadi, saya penasaran karena kemarin si Pais itu cidera, tapi berdasarkan semalam konferensi Pais oleh Coach Sintayong bahwa Pais akan tampil. Saya penasaran, apakah setelah Pais ini cidera, apakah dia bisa menjaga gawang dengan bagus atau tidak? Dan yang kedua, ini kebetulan saya dari Jogja. Saya dari Jogja, ada pemain dari Jogja yang membanggakan saya, kebetulan dari kampung saya. Walaupun dia belum pernah main di tim Inti, selama ini sebagai Cerekan, Hoki Caraka, saya penasaran, pengen melihat debut Hoki Caraka. Wah, apapun bisa terjadi, kita doakan yang terbaik pastinya ya. Mudah-mudahan doanya nyampai, didengar oleh Coach Sintayong, siapa tahu ya Pak Tanakung ya. Oke, Pak Tanakung, Nitya masih akan kembali untuk menyapa Pak Tanakung, dan juga nanti melihat bagaimana kemeriahan di sana. Di paru berikutnya, masih di Kompas Malam Spesial untuk mendukung penuh Garuda melawan Bahrain. Tapi sampai sini dulu Pak Tanakung, silakan untuk melihat dan berkornasi lagi, karena nampaknya banyak yang menjadi PR, ada siapkan tadi koreografi dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Tanakung. Ya, selamat malam.